Yang menjadi masalah adalah bahwa seringkali kalau dia sudah menopos, dianggapnya bahwa dia adalah aman dari penyakit, akan tetapi justru untuk kanker ovarium risikonya akan lebih meningkat. Kanker ovarium sebetulnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis epitel, yang kedua adalah jenis sel germinal, yang ketiga adalah jenis sekskotstromal. Yang mempunyai faktor resiko adalah hanya pada yang jenis epitel, sehingga yang lainnya kita tidak mengetahui. Faktor resiko adalah karena dia ada teori trauma, maka pada wanita yang tidak mempunyai anak atau tidak menikah, dia akan mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang mempunyai anak. Karena pada saat dia hamil, maka ovarium itu beristirahat, sehingga tidak terjadi trauma pada permukaan epitel ovarium itu sendiri. Kemudian bahwa selain faktor resiko yang mengenai trauma, faktor resiko juga pada faktor herediter. Faktor herediter ini seringkali pada orang awam adalah disebut faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini bahwa melalui jalur kromosom X atau wanita, bahwa yang ibunya atau saudara sekandung wanita, maka dia akan mempunyai 5 kali lebih tinggi untuk terkena kanker ovarium. Demikian juga bahwa kanker ovarium ini adalah berhubungan dengan suatu Lynch syndrome, yaitu yang berhubungan dengan keluarga wanitanya ada kanker payudara, atau kanker usus, atau kanker badan rahim dan endometrium. Sedangkan untuk sex court dan untuk sel terminal, maka dia tidak berhubungan dengan faktor resiko. Teori yang paling tua adalah bahwa talak karena dia mengandung asbest, bahwa seorang bayi yang diberi talak pada alat kelaminnya, diduga mempunyai faktor resiko, akan tetapi tidak ada suatu studi kohort panjang yang membuktikan kondisi hal ini. Jadi seperti tadi telah dijelaskan bahwa tergantung dari jenis sel yang menjadi kanker. Pada kanker epitel, umumnya adalah bahwa dia dekade keempat kelima atau lebih tinggi, yaitu umur 40 tahun ke atas. Sedangkan pada kanker sel germinal, itu terjadi pada usia muda. Jadi bisa saja pada usia 12 tahun, usia 18 tahun. Nah, oleh karena itu, bahwa kanker pada sel germinal ini lebih banyak timbul pada remaja ataupun pasangan usia muda, sedangkan pada jenis epitel terjadi pada pasca menjelang menopaus atau pasca menopaus. Yang menjadi masalah adalah bahwa seringkali kalau dia sudah menopaus, dianggapnya bahwa dia adalah aman dari penyakit, akan tetapi justru untuk kanker ovarium risikonya akan lebih meningkat. Gista tersebut, dia akan tumbuh. Mula-mula tumbuh sedikit seperti cendol, bisa tumbuh menjadi lebih besar. Terima kasih.